Intro Pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah Terbukti muncul banyak pedagang dadakan yang mampu meraut untung yang luar biasa Salah satu contoh adalah banyaknya pedagang ikan asap yang menjadi salah satu menu favorit untuk berbuka puasa Di samping bulan Ramadan penuh berkah, bulan Ramadan juga waktu yang tepat untuk mengais rejeki Robolingo CB News Indonesia sudah menjadi tradisi bahwa bulan Ramadan bermunculan pedagang-pedagang musiman Seperti jamur di musim hujan Seperti halnya warga Robolingo baik kota maupun kabupaten Dalam hal ini dimanfaatkan oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu untuk berjualan makanan persiapan buka puasa Seperti halnya dengan Pak Suher salah satu pedagang ikan asap yang berjualan di Jalan Raya Mastrik Kedopo Pak Suher bisa meraup keuntungan antara Rp70.000 sampai Rp150.000 setiap harinya Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan berikut ini Laporan Mamat Abdullah dan Louis Hariona, koresponden CB News dari kota Robolingo, Jawa Timur Hati penuh dosa Beriku jangan berarah Temuimu di syurga Bapak beli ikan ini Pak Setiap kali buka puasa Ikan asap ini favorit Pak ya Ikan asap ini biasanya ditemukan kalau bulan puasa begini yang paling banyak Pak Salah satu menu andalan di Robolingo Pak ya Dengan pak sahabat namanya Pak Pak Heri Pak Heri ya Makasih Pak Heri Ikan bakar merupakan salah satu menu favorit di saat bulan puasa di kota Robolingo Jadi fenomena ini biasanya terjadi pada saat bulan puasa Dimana ikan asap ada dimana-mana Dan hari ini kami menemui salah satu Pembuat ikan asap yang ada di Robolingo Di Jalan Mastik Sekarang kita temui yang buat ikan asap ini Pak apa namanya Pak? Pak Suhen Pak Suhen Ya Berapa ini Pak buat ikan asap ini omsetnya Pak? Dapat uangnya berapa? Ketanya-ketanya 70 70 ribu? Cuma hanya sore begini Untungnya berapa Pak? Ya itu untung Untungnya 70 ribu? 70 ribu Woy Ini hanya sebulan puasa saja ya Sebulan puasa Gitu lah Cuma ngambil 2 ribu per biji itu Pak Gitu ya? Iya Satu gini kira-kira berapa? Tentu kan lancar Lancar ya Satu gini berapa Pak kira-kira? Yang segini? Iya Ini 5 ribu 5 ribu Nah kalau yang ini? 8 ribu Pak 8 ribu Iya Cuma hanya dibuat asap begini ya Asap atau Pak Dari mana bahan baku asapnya ini? Dari apa ini? Apa ini? Apa ini? Bagusnya jagung itu Pak Ya ini ya Bagusnya jagung Banyak Banyak ya peminatnya ya? Banyak Terus ya? Habis terus ya? Tapi 70 ribu setiap hari Sampai jam berapa menutupnya Pak? Setelah maghzik habis ya Bahwa di Probolinggo Setiap kali bulan puasa Menu andalan favorit di Probolinggo Adalah ikan asap Dan hari ini saya berada di tempat Pembuatan ikan asap di Probolinggo Selain murah harganya Juga Murah meriah Murah meriah dan Vitamin gisi yang cukup tinggi Ya Itulah liputan kami di bulan puasa Bersama CB News Probolinggo Sampai jumpa di video selanjutnya